Pemirsa diduga depresi suami menikah lagi seorang ibu di Wodogiri, Jawa Tegah budu diri setelah tega beracu di kedua anak kandungnya. Seorang anak tewas, satu anaknya yang sempat kritis mulai sadarkan diri. Sementara sang suami mengaku menikah lagi setelah mendapat izin dari istrinya. Sempat kritis selama tiga hari, ZIM Bocah 10 tahun yang dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Harjono, Ponorogo, kondisinya mulai stabil dan mulai sadarkan diri. Namun kondisi korban masih lemah dan dibantu alat pernafasan. Korban kritis diduga setelah diberi racun dicampur susu oleh WN ibu kandungnya sendiri yang kemudian diduga bunuh diri. KR Bocah perempuan berusia 8 tahun, adiknya yang ikut diracun tak bisa diselamatkan. Jenazah WN dan KR anaknya telah diamankan di tempat pemakaman umum dekat rumah korban, Desa Bakalan Wonogiri, Jawa Tengah. Jenazah WN dan anak perempuannya diamankan dalam satu liang lahat sesuai surat wasiat korban. Hasil olah tempat kejadian perkara oleh tim Inafis Polres Wonogiri di rumah korban ditemukan cairan obat membasmi serangga diduga dicampur susu yang diberikan WN kepada dua anaknya. Polisi menduga WN mengalami depresi karena suaminya yang merantau di Yogyakarta telah menikah lagi. Kita menemukan adanya cairan yang masyarakat sebut sebagai puradan ya. Puradan ini seperti pesticida yang biasa digunakan untuk obat tanaman. Tahan dari korban ini masih kita bawa ke laboratorium untuk kita pastikan bahan apa yang terkandung di dalamnya. Meski mengaku telah menikah lagi, Sukron Candani, suami WN, membantah telah menelantarkan istri dan anaknya di Wonogiri. Menurut Sukron sebelumnya sang istri pernah mengancam akan bunuh diri, namun ia tak menyangka ancaman tersebut menjadi kenyataan. Sebenarnya istri saya, itu sebenarnya dia sudah ikhlas kalau saya nikah lagi. Dan keluarganya istri saya pun juga sudah tahu semuanya, sudah ikhlas kalau saya mau bertahan. Kasus dugaan WN bunuh diri dan meracuni dua anaknya ini terjadi di rumah korban kami sepagi. Saat itu anak sulung WN dalam kondisi lemas masih sempat berteriak minta tolong. Namun saat warga berdatangan didapati, WN dan dua anaknya sudah tergeletak di lantai. WN dan seorang anaknya tewas dalam perjalanan saat dibawa ke rumah sakit. Tim Liputan AI News melaporkan. Terima kasih telah menonton!